Intro Selamat petang salam sujud raih suhangat petang ini UMNO mengaku terima RM16 juta Mohon mahkamah sekat saman SRC Berita sepenuhnya UMNO dalam pembelaan terhadap saman RM16 juta yang difailkan oleh SRC International Sendiran Berhad dan dua yang lain Mendakwa bahwa saman itu adalah Penyalahgunaan proses mahkamah dan harus disekat Karena ia difailkan lebih 6 tahun selepas parti itu menerima dana Parti politik itu mendakwa bahwa Memandangkan SRC juga memfailkan saman Terhadap bekas pengarahnya dan pengarah syarikat subsidiarnya Gandingan Menteri Sendiran Berhad dan jendela pinggiran Sendiran Berhad Maka tuntutan keatasnya adalah pendua Memandangkan pelanggaran video syari yang pecah dan pecah amanah jenayah dilakukan Oleh pengarah planatif SRC Gandingan Menteri dan jendela pinggiran Ia tidak melibatkan UMNO Memandangkan syarikat telah memfailkan saman terhadap bekas pengarahnya Tuntutan terhadap UMNO adalah tidak munasabah Tidak wujud dan tidak boleh diteruskan UMNO juga tidak mempunyai pengetahuan Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pengarah syarikat Dan mengakibatkan ia menerima uang Kata parti itu dalam pembelaan terhadap saman RM16 juta Yang difailkan oleh SRC Gandingan Menteri dan jendela pinggiran pada 13 April lalu UMNO bagaimanapun mengakui menerima RM16 juta Menerusi akaun CIMB melalui 3 keping cek Bertarik 8 April 2015 Menurut laporan DH hari ini Parti itu menambah memandangkan risid itu 7 tahun lalu Dan saman itu hanya difailkan Pada 7 Mei tahun lepas Saman itu dilarang daripada difailkan Kerana sebarang saman sivil perlu difailkan Dalam tempoh 6 tahun UMNO dalam pembelaannya yang difailkan oleh Tetuan Syahrul Hamidi dan Hazik berkata Ia sedang berusaha untuk membatalkan saman itu Dan mahkamah sepatutnya menolak saman berkenan Dan bahawa ia mempunyai alasan yang sah Untuk berbuat demikian kerana parti itu Tidak terlibat dalam pelanggaran itu Dana itu didakwa dipindahkan kepada UMNO Oleh Presiden ketika itu Datuk Sri Najib Razak Yang merupakan Perdana Menteri Menteri Keuangan dan Penasihat Emeritus dalam SRC Serta syarikat utamanya 1MDB SRC, Gandingan Menteri dan Jendela Pinggiran Dalam jawapan mereka kepada pembelaan UMNO Yang dilihat oleh DH Menetapkan bahawa UMNO telah mengaku menerima RM16 juta Dalam akaun CIMB-nya Yang datang daripada Jendela Pinggiran Dalam jawapan bertarik 27 April Yang difailkan oleh Tetuan Rosli Dahlan Saravana Pet Partnership Ketika tiga syarikat itu seterusnya mendakwa UMNO tidak berhak menerima dana itu Kerana ia tidak mempunyai urusan perniagaan dengan SRC Gandingan Menteri atau Jendela Pinggiran Tambahan pula Dana itu tidak boleh dianggap Sebagai dana syarikat untuk tanggung jawab sosial korporat Kerana UMNO sendiri tidak menunjukkan bagaimana ia dibelanjakan Ketiga-tiga syarikat itu seterusnya mendakwa Bahawa saman itu tidak disekat Oleh masa kerana Syarikat itu hanya menemui pelanggaran sedemikian Apabila UMNO dan Barisan Nasional tewas Dalam pilihan raya umum ke-14 Syarikat itu hanya menemui pelanggaran pada tahun 2019 Selepas UMNO dan BN kalah pada 9 Mei 2018 Dan oleh itu Saman itu tidak disekat Oleh masa Kerana ia difailkan dalam tempoh 6 tahun tambahnya SRC Gandingan Menteri dan Jendela Pinggiran Dalam samannya berkata UMNO perlu membayar balik RM16 juta Yang diterima parti itu Kerana ia secara sedar Menerima dana itu Tanpa mengesahkan asal-usulnya UMNO pada 10 November 2021 Cuba membatalkan saman Yang difailkan oleh ketiga-tiga syarikat itu Tetapi ini telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi Ia kini sedang menunggu pendengaran rayuan di Mahkamah Rayuan UMNO pada 10 November 2021 Ia kini sedang menunggu pendengaran rayuan di Mahkamah Rayuan Ketiga-tiga syarikat itu diwakili Elani Mazlan Manakala Muhammad Baharudin Muhammad Arif mewakili UMNO Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax